Ya ini terkait dengan dugaan keterlibatan warga negara Indonesia dalam pembunuhan Kim Jong-nam, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Fahir optimis. Pemerintah Malaysia akan memberikan akses ke Menteri Luar Negeri Indonesia, ke Siti Aisyah. Menemui Siti Aisyah diperlukan agar KBRI dapat memastikan hak-hak hukum Siti terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Untuk Siti Aisyah, pertama ya bahwa kita menghormati tentu ketentuan di sana yang ada tujuh hari lah investigasi. Dan kita memang sudah meminta bahkan pada tingkat menteri. Yang jelas ada komunikasi sudah antara pengacara kita dengan penyidik. Jadi antinya sudah ada itu. Jadi kita sudah menunjuk pengacara pendamping ya. Dan karena itu kita tunggu nanti besok bagaimana realisasi dari apakah kemudian setelah itu. Saya punya optimis bahwa mereka akan memberikan akses konsuler. Apalagi sudah ada komunikasi antara pengacara kita dengan penyidik.